Siapa coba yang tak kenal dengan WhatsApp, aplikasi kirim pesan terbaik di dunia? Tapi tahukah kamu, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu lakukan saat menggunakan WhatsApp. Jika kamu tetap melakukannya, akibatnya sangat patal. Akun WhatsAppmu bisa diambil alih pengguna lain. Nah teman-teman, untuk di video kali ini, saya ingin berbagi 3 hal yang tidak boleh kamu lakukan saat menggunakan WhatsApp. Yang pertama adalah membagikan kode OTP ke orang lain. Kode OTP merupakan one time password, yaitu kode 6 angka yang dikirimkan ke nomor WhatsApp yang terdaftar. Jika kamu menerima kode OTP ini, jangan pernah membagikannya kepada siapapun. Kode OTP merupakan gerbang utama akun WhatsAppmu bisa dibajak. Jadi, jika kamu menerima kode OTP ini, jangan pernah bagikan kepada siapapun. Itu artinya, ada yang mencoba masuk ke akun WhatsAppmu dari perangkat lain. Yang kamu lakukan hanya mengabaikan pesan itu dan jangan pernah membagikannya kepada orang lain. Karena jika sudah kamu bagikan, tamat sudah riwayatmu. Akun WhatsAppmu telah dibajak orang lain. Yang kedua adalah tidak logout WhatsApp web. Jika kamu pengguna WhatsApp web, wajib untuk logout setelah menggunakannya. Karena jika kamu tidak logout dan orang lain menggunakan WhatsApp web di perangkat yang sebelumnya kamu gunakan, maka secara otomatis akun WhatsAppmu bisa diakses orang lain. Karena kamu tidak logout dari WhatsApp web. Sebaiknya, ketika menggunakan WhatsApp web, logout dari WhatsApp web. Karena ini cara paling aman melindungi WhatsAppmu dari orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah, klik link sembarangan. Kamu mungkin pernah mendapatkan pesan WhatsApp yang berisi link, baik dari grup atau temanmu sendiri. Untuk keamanan, jangan pernah klik link tersebut. Karena bisa saja link tersebut merupakan link pising. Jadi kamu harus cek dulu kebenarannya. Karena sekali kamu klik, data pribadimu bisa dicuri seperti data akun username dan password, data finansial seperti informasi kartu kredit atau rekening bank. Sebagai pengguna WhatsApp, kita harus bijak menghindari kejadian akun WhatsApp kita dicuri orang lain. Itulah dia teman-teman, informasi terkait 3 hal yang tidak boleh kamu lakukan jika ingin akun WhatsAppmu aman. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai selesai.